Intro Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Syukur Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini Salawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada dunjungan kita Nabi Besar Muhammad Salallahu alaihi wassalam Allahumma soli ala sayidina Muhammad wala alih sayidina Muhammad Harapan dan doa saya semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan resekinya, diampuni dosa-dosanya dan dipanjangkan umurnya Amin amin ya robbal alamin Sahabat beriman yang dirahmati Allah, mungkin kita semua sering mendengar ungkapan reseki di tangan Allah Maksudnya adalah Allah telah mengatur reseki semua makhluk ciptaannya yang meliputi manusia dan hewan Namun tak dapat dipungkiri bahwa kita masih kerap khawatir saat mempikirkan satu perkara ini yaitu reseki Terlebih saat kita merasakan hidup semakin hari makin sulit, kebutuhan meningkat namun penghasilan justru malah makin sedikit Ditambah beban hutan yang menghimpit Sebelum kita memikirkan hal itu, ada baiknya kita memahami dulu hakikat reseki dari Allah subhanahu wa ta'ala Dengan begitu kita akan lebih kuat dan tangguh menjalani hidup ini yang tak akan pernah terlepas dari berbagai ujian dan cobaan Namun sebelum lanjut, dengan kerendahan hati saya mengajak Anda semuanya untuk bergabung di channel ini Dengan cara menekan tombol subscribe dan menuliskan doa-doa dan harapan kalian di kolom komentar sehingga kita bisa amini bersama Dengan begitu mudah-mudahan harapan dan cita-cita kita semuanya segera dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Amin amin ya rabbal alamin Sahabat beriman yang dirahmati Allah Berikut ini adalah lima orang yang telah dijamin resekinya berlimpah oleh Allah subhanahu wa ta'ala Yang pertama adalah orang yang bersyukur Janganlah kita menyangka bahwa bersyukur itu hanya sekedar pujian dan berterima kasih kepada Allah ta'ala Ketahuilah bahwa bersyukur itu pun menuai pahala bahkan juga membuka pintu reseki di dunia Dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 145 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Dan sungguh orang-orang yang bersyukur akan kami berikan jaran Imam At-Tabari menafsirkan ayat ini dengan membawakan riwayat dari Ibnu Ishaq Maksudnya adalah karena bersyukur Allah memberikan kebaikan yang Allah janjikan di akhirat Dan Allah juga menimpalkan reseki baginya di dunia Kedua orang yang gemar bersedekah Sedekah merupakan amal soli yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dimana orang yang bersedekah akan dibalas dengan balasan yang tak ternilai dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala Kadangkala balasan itu sama dengan atau melebihi sedekah yang kita berikan kepada orang lain Di dalam Al-Quran surah Al-Hadid ayat 18 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Sesungguhnya orang-orang yang bersedekah baik laki-laki maupun perempuan Dan meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik Niscaya akan dilipatkan dakan ganjarannya kepada mereka dan bagi mereka pahala yang banyak Lalu yang ketiga adalah orang yang gemar bersolawat Sahabat Rasulullah berkata Wahai Rasulullah sungguh saya telah memperbanyak bersolawat kepadamu Lalu seberapa banyak saya jadikan solawat saya padamu di dalam doa saya Rasulullah s.a.w. menjawab Terserah kamu Ia berkata seperempat Beliau menjawab silahkan saja Dan jika kamu tambah maka akan lebih baik Saya berkata lagi Bagaimana kalau setengahnya Beliau menjawab silahkan saja Dan jika kamu tambah maka akan lebih baik bagimu Dan saya berkata Bagaimana kalau dua per tiga Beliau menjawab silahkan saja Dan jika kamu tambah maka akan lebih baik Kemudian saya berkata Akan saya tunjukkan solawatku kepadamu pada semua waktu Beliau menjawab Kalau begitu maka akan dicukupkan semua keinginan dan dosamu akan diampuni Lalu yang keempat adalah orang yang gemar beristighfar Dari Ali bin Abi Talib berpesan Jika rezeki dari Allah terlambat Maka beristighfarlah kepada Allah Dan mohonlah semoga Allah melapangkan rezeki bagi Anda Rasulullah s.a.w. bersabda Barang siapa memperbanyak istighfar Niscaya Allah mengubah setiap kesedihannya menjadi kegembiraan Allah azawajallah memberikan solusi dari setiap kesempitannya Atau kesulitannya Dan Allah anugerahkan rezeki dari arah yang tiada disangka-sangkanya Hadis riwayat Ahmad dan Al-Hakim Kemudian yang kelima adalah solat tahajud dan solat duha Solat tahajud merupakan solat yang sangat dianjurkan Karena dikerjakan di waktu malam hari Rasulullah s.a.w. kerap melakukan solat malam ini Yang menyimpan banyak anugerah Di dalam surat al-Isra ayat 79 menyatakan Bahwa orang yang melaksanakan solat tahajud Akan diangkat di tempat yang terpuji Kemudian solat duha selalu diidentikan dengan pembuka rezeki Pengerjaan solat ini memang di saat orang-orang sibuk bekerja Agar rezeki dimudahkan oleh Allah s.w.t Sudah sepantasnya kita istiqomah untuk melaksanakan solat duha Sahabat beriman yang dirahmati Allah Itulah 5 orang yang Allah janjikan rezekinya berlimpah Semoga kita semua termasuk di dalamnya Rezeki sudah diatur oleh Allah s.w.t Jangan takut tertukar Karena sudah ditakar Ingin reseki berlimpah Maka dekatilah Allah s.w.t Demikian yang bisa saya bagikan Semoga bermanfaat untuk kita semua Amin amin Ya Rabbal Alamin Wabila taufiq wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh